Jolip 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 Pagi juragan, butuh jasa angkat barang? Baik, silahkan, hati-hati Bismillah Dia hanya seorang buru angkat barang Mengapa bisa jadi wali? Karena dia sangat suka beribadah Tapi setiap hari dia di pasar seperti orang biasa Iya, dia hanya mencari sesuap nasi Setelah cukup, dia akan habiskan waktunya untuk beribadah Oh, begitu Nah, tuh, dia sudah selesai Permisi, sudah selesai juragan Nih, upamu Terima kasih Syukur Alhamdulillah, dapat rezeki juga Dengan begini aku bisa beribadah dengan tenang Allahu Akbar Ya Tuhan, aku sangat senang beribadah Hanya saja aku harus meninggalkan ibadah sejenak Untuk mencari kebutuhan badan hamba Sekiranya engkau sudi mengabulkan Maka berikanlah aku kecukupan hidup tanpa harus bekerja Sehingga aku bisa habiskan seluruh waktuku untuk beribadah kepada mu ya Tuhan Amin Doa apa yang dia minta? Hidup cukup tanpa bekerja Nah, tuh tujuan kita kesini Tuhan, apakah buku jasa angkat barang lagi? Oh ya, tolong bawakan Bismillah Nah, sekarang tugasmu Buat salah satu barang bawaannya hilang Supaya dia di fitnah Tapi tujuannya apa ya? Ntar kamu juga paham Sudah selesai Tuhan Sebentar, saya cek dulu Loh, barangnya kok hilang satu karung? Penjaga Penjarakan dia Dia telah mencuri barangku Ya Tuhan, aku berdoa minta kecukupan Agar bisa beribadah dengan leluasa Mengapa justru aku di fitnah dan di penjara? Doamu telah dikabulkan wahai sang wali Bagaimana bisa? Kamu kan meminta risiko cukup tanpa kerja Supaya bisa leluasa beribadah Jadi, disinilah tempatnya Maksudnya, setiap hari Petugas akan memberimu makan Sehingga kamu tidak perlu lagi menjadi buru angkat barang Dan bisa beribadah sepuasnya disini Baiklah, terima kasih